Oke teman-teman, kali ini kita akan ngebuat si kamera mengikuti si player Kalau di Unity, kita simbolnya itu pakai CinemaSin namanya Itu ada di Package Manager, kita bisa klik window, Package Manager Kalian ini pilih Unity Registry, nanti kalian cari CinemaSin CinemaSin, ini, lalu di install Kita tunggu installnya dulu teman-teman Completing domain Oke CinemaSinnya sudah terinstall teman-teman, kita bisa geser Package Managernya, taruh di sini saja Nah Kalau sudah terinstall Package CinemaSinnya tadi Kalian di Hierarchy, klik kanan Tercari CinemaSin CinemaSin, karena ini Project 2D, kita pakai 2D Camera Itu di Camera Si nama Virtual Camera saja Nah Jadi si CinemaSin ini, dia ngeemulasikan kameranya Gitu Nah, di Virtual Camera tadi Itu ada CinemaSin Virtual Camera ya Di Inspektornya Nah Nah Itu ada Settingan untuk follow sama look at Nah, ini kalian isi dengan si player kalian Nih, player dari Hierarchy, saya tarik ke Inspektor Kita taruh di follow Sama Di look at Sudah Kalau sudah Kita play Nih Dia mengikuti si Layernya sekarang Gitu teman-teman Nah, di sini kan Masih di tengah banget nih ya Si player-nya Di sini ada settingannya Di body Ini di jentang dulu ya teman-teman Kalau belum terjentang Save during play Di jentang dulu Karena kita mau otak-atik secara langsung Pas game-nya mulai Deadzone Deadzone ini Gunanya untuk Ya, deadzone Jadi Di area sini Si player-nya Kalau player-nya gerak di area sini Kameranya nggak akan gerak Nih Contoh ya Tuh Kameranya nggak gerak ya Kalau dia keluar Yang ikut Gitu Terus Ada bias Y sama X Ini kalian bisa geser-geser juga Terus Ada look ahead smoothing Ini biasanya Saya kasih setengah aja Jamak look Head time South zone Kita coba Nah Beda ya Jadi kalian bisa Atur-atur di sini Tuh Yang tadinya di tengah banget Ini bisa di Bawahnya Oke, gitu aja Tentang cinema scene kali ini Teman-teman Untuk nge-follow si player-nya Bawahnya Tentang